Air Langga Hartarto lahir di Surabaya 1 Oktober tahun 1962 dari pasangan Hartarto Sastrosunarto R, Hartini Soekardi. Meski lahir di Surabaya, ia meneruskan sekolah menengahnya di SMA Koles Kanisius, Jakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang aktif. Saat di SMA, ia menjadi ketua OSEE. Setelah lulus SMA, Air Langga Hartarto melanjutkan kuliahnya di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta mengambil jurusan teknik mesin dari Fakultas Teknik dan lulus pada tahun 1987. Di UGM pun, ia tak sekadar menimba ilmu melainkan aktif berorganisasi. Ia diberi kepercayaan menjadi ketua umum senat mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Kecintaannya pada dunia aktivis tak membuat ia melupakan bangku kuliahnya. Justru semangat belajarnya. Ia teruskan hingga master dan diraihnya di luar negeri. Berbekal ilmu yang dimilikinya, Air Langga pun mengokohkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Ia memiliki banyak bisnis dengan berbagai perusahaan. Di antaranya, PT Bidra Hacuraniaga yang bergerak di bidang agarya pupuk, DPT, Jakarta Primitran, PT Bismanarendra, dan Komisaris PT. Nesorini Korporacian TBK, pria yang memiliki darah pasundan dari sang kakak ini, memulai kipra di dunia politik sebagai wakil bendahara NPP Golkar periode tahun 2004-2009. Selanjutnya, Air Langga berhasil menjadi anggota DPRRA periode tahun 2009-2014-2019 dengan daerah pemilihan DAPIL Jawa Barat V. Pada tahun 2016, terjadi perombakan Reshove Kabinet Kerja Jilid II, putra dari mantan menteri perindustrian ternama di era Presiden Soeharto, IRHAR. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!